Pemirsa anggota DPRD Papua Barat, Abdullah Gassam, mengunjungi para ibu rumah tangga yang terlilit utang kooperasi untuk menyelesaikan beban utang, sekaligus memberikan modal usaha sebagai bentuk kepedulian menyambut Hari Pahlawan 10 November 2022. Kepedulian politisi PKB Papua Barat, Abdullah Gassam, menyambangi para ibu yang terlilit utang kooperasi untuk melunasi utang, sekaligus memberikan bantuan modal usaha, dilakukan menjelang Hari Pahlawan untuk menghargai mereka karena dianggap sebagai pahlawan rumah tangga. Tujuan dirinya untuk menggugah mereka yang berpunya membantu sesama di tengah kondisi ekonomi terdampak COVID dan dampak inflasi, karena merasa para ibu yang membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan sampai mengambil peran suami menafkai keluarga karena suaminya sakit dianggap sebagai pahlawan rumah tangga sehingga perlu dihormati. Mari, hari ini saya menjadikan diri saya sebagai pahlawan karena saya sebagai anggota DPR wajib hukumnya, saya membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Misalnya, ibu Mei juga hari ini menjadi pahlawan karena dia sosok pahlawan dalam keluarga. Bagaimana menghidupi keluarga dengan berjualan itu sosok. Misalnya, ibu Dewi juga hari ini menjadi sosok pahlawan karena juga membantu orang lain. Termasuk juga dengan omat tadi yang kita baru kunjungi itu menjadi sosok pahlawan dalam keluarganya. Karena misalnya di usia yang sudah 70 tahun tapi masih bersemangat untuk berjualan. Kenapa? Karena masih ada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, olehnya itu pada momen ini mari kita semua menjadikan diri kita sebagai pahlawan yang kiranya membantu setiap orang yang membutuhkan. Menjadikan diri kita sebagai penolong. Kalau peran pahlawan itu melekat dalam diri kita, maka sungguh saya yakin dan percaya semua orang itu bisa terbantu. Kalau kita sendiri menjadikan diri kita pahlawan. Bukan jadi pahlawan, bukan. Tapi menjadikan diri kita pahlawan untuk menolong orang lain. Nah, ini kenapa saya lebih mengunjungi ibu-ibu. Karena sosok ibu-ibu ini yang perlu harus kita lihat dan kita bantu. Karena perjuangan mereka itu luar biasa. Di tengah kondisi kehidupan kita yang baru selesai dari pasca pandemi COVID ini, ibu-ibu ini tampil di depan untuk bagaimana bisa memerankan dirinya sebagai sosok pahlawan. Maka wajib hukumnya untuk kita datangi, kita lihat, kita sapang, yang bisa kita bantu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sebagai wakil rakyat yang tidak ingin membiarkan mereka yang sudah bersusah payah menghidupi keluarga, membuat dirinya berencana, mewakafkan gajinya untuk membantu sesama yang membutuhkan perhatian. Tim Leputan Jawa'am Channel